Assalamualaikum Hai semua Ketemu lagi di channel youtube ikebuspita Di video kali ini Aku mau bikin ide jualan lagi Kali ini Aku bikin es lilin jeli Teman-teman Nah buat yang penasaran Gimana cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Silahkan simak videonya Hingga akhir Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya Supaya tidak ketinggalan Kalau aku upload video terbaru Terima kasih Bahan dan cara membuatnya Siapkan panci Kemudian masukkan Satu bungkus Nutrijel ini ukuran 10 gram Dan untuk rasanya Bebas ya teman-teman Ini aku gunakan yang rasa stroberi Kemudian Masukkan 4 sendok Makan gula pasir Kalau misalnya teman-teman suka manis Untuk gulanya boleh ditambahin lagi 400 ml air putih Secukupnya pewarna makanan Warna pink Kemudian ini akan aku aduk dulu Supaya warnanya tercampur rata dan larut Kemudian ini dimasak Masak menggunakan api sedang Dan sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman Ini selagi airnya belum panas Kita aduk-aduk terus sampai panas dan mendidih Dan ini jangan ditinggal-tinggal ya teman-teman Soalnya kalau tidak diaduk terus Ini jelinya bakalan menggumpal Nah ini sudah mendidih Langsung saja aku matikan api kompornya Aduk-aduk kembali Aduk kembali supaya uap panas Dan busanya berkurang Kemudian masukkan atau tuang ke dalam loyang Bisa juga menggunakan wadah lain ya teman-teman Kemudian ini jelinya kita diamkan Ditunggu sampai dingin Lanjut kita masak jeli berikutnya Siapkan panci Kemudian masukkan satu bungkus nutrijel Untuk ukurannya sama 10 gram ya teman-teman Dan ini yang kedua Aku gunakan rasa melon 4 sendok makan gula pasir 400 ml air putih Lanjut aku tambahkan juga Pewarna makanan Ini warna hijau tua Aduk-aduk ya Sampai warnanya larut Dan tercampur Kemudian ini kita masak Seperti yang pertama Oke teman-teman Langsung saja kita masak ya Sambil menunggu Silahkan kalian Klik tombol subscribe di bawah Dan nyalakan notifikasinya juga Agar kalau aku upload video terbaru Kalian tidak ketinggalan Oke ini dimasak ya teman-teman Sambil terus diaduk-aduk Sampai jelinya mendidih Ini untuk jeli yang kedua Sudah mendidih Langsung saja dimatikan api kompornya Dan jangan lupa Untuk diaduk-aduk kembali Supaya uap panas Dan busanya berkurang Kemudian tuang ke dalam loyang ya Ini kita dinginkan kembali Sampai jelinya dingin dan mengeras Setelah beberapa menit Didiamkan Ini untuk jelinya Sudah mengeras Kemudian aku potong-potong Memanjang dulu teman-teman Nanti ini akan aku potong Bentuk dadu Dan ukurannya kecil-kecil Oke kita potong-potong Semua jelinya ya teman-teman Sampai Semua jelinya habis Nah ini untuk ukuran jelinya Kita potong kecil-kecil Seperti ini Untuk jeli yang hijau Sudah aku potong-potong teman-teman Dan ini aku gunakan Setengahnya saja Yang setengahnya aku simpan Kedalam kulkas Karena stok esnya masih banyak Jadi gak aku pakai semuanya ya Lanjut Kita bikin adonan susunya Siapkan panci Masukkan satu bungkus nutrijel Untuk ukurannya masih sama 10 gram Dan aku gunakan yang rasa lecih Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir 2 saset kental manis putih 500 ml air Kemudian ini aku aduk-aduk dulu Sampai kental manisnya larut Setelah kental manis larut Kemudian ini dimasak Oke langsung saja ini dimasak ya teman-teman Dan boleh sesekali diaduk-aduk Gunakan api sedang Cenderung kecil Dan ini nanti Akan aku masak Gak terlalu mendidih banget Karena takut nanti Susunya pecah ya Nah ini sudah mendidih Seperti ini Gak yang terlalu panas banget Langsung saja dimatikan Api kompornya Aduk-aduk kembali Sampai Uap panasnya berkurang Nah ini untuk Adonan susunya Sudah Aku angkat ya teman-teman Dan ini yang bagian Kecilnya Nanti aku akan Kasih pewarna makanan Warna coklat Ini sebanyak 200 ml Dan ini aku kasih Pewarna makanan Warna kopi coklat Kemudian diaduk-aduk Sampai Pewarnanya Tercampur rata Kalau pewarnanya Sudah tercampur rata Kemudian Ini akan Aku sisihkan dulu Nah ini untuk Yang bagian putihnya Teman-teman Ini sudah Mau hangat Sudah tidak terlalu panas Lalu Masukkan Potongan jeli Yang sudah Disiapkan tadi Ini kita aduk-aduk ya Supaya jelinya Tidak menggumpal Ini untuk Adonan susunya Masih Agak panas gitu ya Teman-teman Jadi masih cair Usahakan pas Masukkan jeli Kedalam adonan putih itu Dalam keadaan Adonan putihnya Masih agak panas Jadi kalau misalnya Terlalu dingin Nanti dia akan Menggumpal Oke ini Sudah siap Untuk kita Masukkan Kedalam Plastik es lilin Untuk plastik es lilin Yang aku gunakan Aku pakai Ukuran 3x20 cm Ini kita Masukkan Setengahnya Lebih Karena nanti Yang bagian Paling atas Akan dikasih Adonan yang Warna coklat Nah ini Seperti ini ya Jadi adonan yang Putihnya itu Masih agak panas Teman-teman Jadi masih cair Masih berbentuk Agak air gitu ya Oke kayak gini Kemudian kita Sandarkan Kedalam gelas Atau Tempat lain ya Yang penting bisa Untuk menyandarkan esnya Tuh seperti itu Lakukan bungkusin Seperti ini terus Hingga Sisa Semuanya Habis Ini setelah Selesai Aku bungkusin Semuanya Teman-teman Hasilnya Seperti ini ya Nah kayak gini Lanjut Kita siapkan Adonan yang Warna coklat Ini adonan Jelly yang coklat Kita cairkan lagi Karena udah Mengeras Dan kalau Sudah dicairkan Langsung aja Kita masukkan Ke plastik es lilin Yang sudah Berisi jelly Nah seperti ini Teman-teman Kemudian Langsung saja Diikat Bagian atasnya Untuk Mengikatnya Boleh Menggunakan Karet gelang Atau Mau langsung Juga boleh ya Teman-teman Nah seperti ini Teman-teman Lakukan Bungkusin Seperti ini Terus Sampai Selesai Nah ini Nah ini dia Teman-teman Setelah Es jelly Sudah Aku Bungkusin Semuanya Penampilannya Seperti ini Ini unik Banget ya Pasti Anak-anak Suka Selamat Mencoba Di rumah Teman-teman Semoga Tutorialnya Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk like Komen Di bawah Subscribe Buat teman-teman Yang belum subscribe Agar kalian Tidak Ketinggalan Kalau aku Upload video Terbaru Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa